Intro Nih lo, isi gak cuma janji kosong ya Om Jo ya Karena sekarang kan kalau kita lihat nih banyak muda-mudi sih, muda-mudi Yang mereka ide-idenya bagus, berusaha untuk melihat kebutuhan sekeliling itu apa Terus kemudian dibantu dengan adanya teknologi jadinya yang seperti ini Seperti Nektiko, seperti Biteship, pengennya kan mereka disupport full oleh pemerintah gitu kan Kalau gak salah, Nektiko dan Biteship ikutan yang advance level yang dari Kominfo ya Yang ada 20 startup itu ya untuk kemudian diberikan mentoring, pendampingan Dapat apa sebenarnya dari kelas kemarin? Dapat modal gak? Dikasih modal gitu untuk buka cabang gitu Enggak ya? Dapat apa aja Bang Afri sama Bang Afra dari Kominfo setelah ikut yang kemarin? Eh Afra, Afra, ingatnya Afri Al-Katiri jadi Afra Al-Katiri, Afri gitu Support macam apa yang didapatkan? Karena kan tentu startup ini kan butuh ekosistem gitu kan sebenarnya kan Siapa mau duluan? Afra duluan kali ya? Yang boleh-boleh, yang pasti sih dapat, kita tuh dapat coaching dan juga dapat mentoring Menurut aku itu yang paling benar-benar banget ya karena dengan mentoring itu aku bisa kenal sama Banyak banget founder startup sebelumnya yang udah sukses gitu Dan itu jadinya banyak banget belajar dari mereka terus juga banyak dikasih feedback Disitu sih yang menurut aku benar-benar inilah price lah Kalau Amri? Oke, kalau aku sebenarnya saya mirip-mirip juga ya Jadi kayak disini tuh kita tepungin salur proposisi yang penting Tentangnya kayak misalnya komperasi itu selain operasinya kita juga harus bisa ningkatin SAU-nya Atau biar mereka bisa dapat lebih keuntungan itu kita dapetin dari Di dalemin lagi lah dari coaching-coachingnya yang ada di S&P Selain itu juga kita juga dapat lead sih Jadi kan sebenarnya yang jadi masalah nih buat kita karab-karab yang masih muda itu Kadang-kadang kan orang mau pakai kita Terutama masih pemain baru itu kadang-kadang kan mereka ragu atau gimana Nah, lewat SSI ini kemarin tuh salah satunya adalah Kita tuh dapat client yaitu komperasinya Kominfo Jadi, komperasi Kominfo tuh sekarang udah pake next group Dari WIFT bersama SSI itu sih Oke, jadi dikasih ini ya Dikasih link, dikasih akses juga sebenarnya ya Karena kan kalau bisa cuma big idea aja tapi gak bisa dipake ya gak muter juga Tapi untuk pendampingannya sendiri berapa lama Bang Amri dari Kominfo Apakah setelah udah bisa jalan langsung dilepas Apa sampai sekarang kalaupun ada masalah di lapangan bisa konsultasi gitu Nah, ini nih yang saya paling suka Karena sebelumnya kita juga udah pernah ngeliat Jadi sebelumnya, sebelum kita nerima untuk masuk SSI itu saya bener-bener nanya-nanya Kayak ini buang-buang waktu aja atau kayak gimana Nah, penggulan banyak yang kayak gitu Nah, di SSI ini saya dapetin gak kayak gitu gitu Sampai kita lulus pun Setiap, apa sih, kayak setiap per 2 minggu itu kita pasti ada meeting sama SSI untuk ngomong Oke, lu mau butuh bantuan apa lagi nih Kita harus kayak gimana yang kayak gitu Jadi, itu tuh berharga banget ya Buat kita ya, untuk nyari temen buat tekstokan Oke, karena kalau misalnya aku balik ke Afra Defra Kan kalau misalnya logistik ini kan sebenarnya sesuatu core business yang menjanjikan ya Apalagi lagi pandemi kayak gini kan semua orang Transaksi terus berjalan Tapi paling tantangannya adalah pengirimannya tadi aja Gimana supaya memfasilitasi Maunya cepat murah gitu kan kalau orang-orang Setelah ikut kelas kemarin gitu Apa yang dirasakan berbeda atau peluang apa yang didapat gitu? Oh, banyak banget ya kalau bicara tentang peluang dari SSI-nya sendiri Dan juga dari Cominfo Kita tuh diarahin dan juga dibimbing untuk bisa nge-explore networking-networking yang ada gitu Jadi memang salah satunya tuh Aku juga dapet lead client tuh juga dari Cominfo Terus juga kenal sama Mas Amri Ini juga dari SSI juga gitu Dikenalnya sama Cominfo gitu Terus juga banyak dikasih saran-saran kayak dari sisi teknologinya sendiri Dan juga gimana sih bisa masuk ke ekosistemnya mereka kayak gitu Afra, ini kan sekarang zaman kolaborasi ya Maksudnya kita tidak bisa berdiri sendiri gitu Kita butuh kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu Nah Biteship sendiri ada nggak kolaborasi atau Sama-sama nih gitu untuk menjalankan sesuatu dengan pihak lain Misalnya UMKM gitu Ada, kita tuh juga bikin beberapa partnership sama UMKM Salah satunya tuh Jadi dua dari startup yang ada di startup studio Di programnya Cominfo Itu tuh juga kliennya Biteship gitu Kita bantu provide mereka Dimana mereka tuh juga penggunanya adalah UMKM gitu Jadi kita coba kasih tau Gimana caranya si UMKM-UMKM ini Bisa lebih relevan nih gitu Dalam kompresionalnya sehari-hari Karena kan mereka jualan barang, harus ngirimin barang Gimana caranya bisa ngirimin barang Gimana caranya bisa gratis ongkir Itu kita coba edukasi juga sama mereka Oke, kalau ngelihat Afra sama Amri kan sudah melewati tadi kegagalan gitu kan Kisah suksesnya sudah bisa dilihat Tapi kalau kalian berdua nih Nitiya pengen dengar Sebenarnya apa sih permasalahan utama Yang kira-kira ini jadi batu sandungannya Teman-teman yang mau memulai startup gitu Khususnya di Indonesia Menurutmu apa Amri? Ini kita harus jujur ya Sejujur-jujurnya maksudnya Kan semuanya pasti pengen lah Kita gak berpatokan sama Oke targetnya seribu, seteluh ribu Enggak Tapi kan gimana semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan Sebenarnya untuk build apapun itu yang mereka mau bangun gitu Kalau dari saya sih sebenarnya alasannya Kenapa orang itu berhasil bikin startup itu Pertama apakah mereka sudah siap Untuk ini ya Kayak benar-benar put everything that they have with WFF Misalnya mulai dari financially Mulai dari kayak Misalnya contoh sebagai founder Kita harus tahu kayak Ada saatnya emang kita gak bisa gajian nih Yang penting karyawan dulu Hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang sering dirupakannya Jadi apa sih sebagai founder itu emang harus belief dulu Nah jangan mencari pertanyaan Apakah kalian benar-benar belief With what you're doing gitu kan Karena puasa bisa dipastikan pasti gitu ya Ibaratnya kan istilahnya gitu ya puasa Puasanya let's say Puasa pasti Harus-harus agak lama Tapi berarti Harus modalnya harus kuat dong Supaya lebih aman runningnya Berapa sih ya udah jujur aja gitu Kan kita jujur-jujurnya nih modal kemarin berapa gitu Untuk membangun naik tiko ini Oke Saya ngambil ini aja ya Jadi kayak on average aja Jadi kayak misalnya gini Untuk kita startup pertama Itu kita biasanya masukin bootstrap Bootstrap tuh apa sih Kayak misalnya saya punya co-founder tiga gitu Dan nanti dari masing-masing co-founder itu Biasanya udah pernah kerja Oke saya masukin berapa sih Misalnya 20-20-20 jutaan Nah itu tuh buat bootstrap tuh Buat dapetin hidup awal Seperti halidasi ke lapangan dan segala macam Terus abis dari bootstrap terus kita tentuin lagi nih Kita mau jadi startup Apa enggak gitu Nah maksudnya jadi startup nih dalam artian Startup nih source of fundingnya banyak Kita bisa pertama kita bisa Dari duit sendiri aja Atau emang kita mau dapetin dari duit orang lain Nah biasanya kita masuk angel Atau ikut incubator Yang biasanya size-nya itu Di waktu itu Waktu kita pertama kali raise Pre-seed istilahnya Jadi itu biasanya itu 1 juta dolar valuasinya Dan uang yang kita dapet itu Biasanya ya On average itu 100 ribu dolar Itu pre-seed Oke Nah begitu kita masuk seed Itu udah masuk 500 ribu dolar Ke atas ya kadang-kadang Kayak 250-590-590 Tergantung dari Uangnya ya Berarti kalau misalnya ketika Ketika let's say Setahun Setahun dua tahun pertama Sudah bisa Sudah terbayang gitu Aku ke Afra deh Afra yang harus diperhatikan apa Untuk mereka yang sudah memutuskan Oke kita akan Buat ini menjadi startup Dari segi modalan udah aman Kemudian juga mungkin buka peluang untuk investor Yang harus diperhatikan di titik mana gitu Yang biasanya kadang-kadang membuat Teman-teman nih Akhirnya gagal gitu Kalau menurut aku sih Lebih di validasi marketnya ya Harus itu tuh step Yang gak boleh dilewatin Tapi sering banget dilewatin Jadi mereka gak validasi market dulu Kayak yaudah deh bikin Ini produknya oke Produknya cakep Tapi solusinya sebenarnya Di market gak dibutuhin Atau kan ternyata marketnya gak mau Marketnya belum siap Nah itu yang perlu Bener-bener disiapin Dan seringkali dilupakan Itu step itu Jadi tetep-tetep riset dong ya Berarti proses Iya mencari ide Harus sejajar dengan market gitu Tujuan marketnya Soalnya banyak juga kan startup yang Mereka tuh Yang penting produknya keliatannya bagus gitu Atau gak yang penting Produknya udah Cantik ya Secara dilihat gitu Tapi mereka lupa untuk Ngelihat gitu Ini sebenarnya siapa yang ngebutuhin Berapa size marketnya Iya Size market sih penting sih Kan supaya kita ngelihat Apa nam bisnisnya How far it can grow gitu kan ya Betul betul Karena kan startup itu Berlomba-lomba juga ya Sama waktu Jadi jangan sampai udah ada produk Marketnya gak ada gitu True Makanya kalau di startup Biasanya kita kenal juga sama MVP Itu kan Minimum Viable Product Jadi sebelum dijadikan produk yang beneran Kita bikin dulu nih MVP-nya Gitu Ini kalau MVP-nya jalan Mungkin bisa diinvest Waktunya Gitu ke Pembuatan produk yang sebenarnya Oke Terakhir kalau gitu Dari dua-duanya Afren dan juga Amri Tips dong Buat mereka yang Sedang struggle nih Karena kan kalau kita lihat Sebenarnya Semua orang sudah Sudah Termotivasi untuk Memulai gitu ya Membuat startup Dengan apapun Core businessnya Tapi kan lagi-lagi tadi Tidak mudah Tipsnya untuk Untuk mereka yang memang Sedang Berusaha nih Lagi-lagi struggling Atau lagi di titik rendah pertama nih Di titik gagal pertama Dari Bang Amri Boleh Oke Jadi kalau dari saya sih Sebenarnya Ini ya Realistis aja Jadi bener-bener data Kita harus bener-bener Kuasain Terus yang kedua itu Jangan pernah menyerah sih Karena End of startup itu Tergantung dari orangnya sendiri Endingnya di kita Kita udah mah stop Ya udah Jadi kayak Jangan gampang menyerah Tapi juga masih Tetap realistis Jadi maksudnya Kenapa kayak gini Nanti mungkin Yang kita percaya sekarang Mungkin gak cocok Tapi mungkin bisa pivot Bisa bergerak Geser dikit lah Jadi gue itu aja sih Kalau buat saya sih Ya jangan nyerah Sama tetap pikir 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 Oke Karena mungkin Ada adaptasi sedikit Itu hal yang Sangat wajar gitu ya Ada perubahan sedikit Kita melihat Apa yang Lagi-lagi market inginkan Boleh Afra Berarti terakhir Tips untuk mereka Yang memang mungkin Sedang struggling gitu Atau mereka butuh Untuk upscaling Bisnis mereka Aku rambahin dikit Ya yang dari Mas Amri sih Karena tadi udah setuju banget Sama Yang Mas Amri bilang Itu jangan nyerah Sama mungkin Ini lebih dari Sisi Perbininya Ya cari temen Yang bisa ngobrolnya Enak Dan bisa Diajak tektokan Kalau misalkan Menyelesaikan problem Itu gimana Itu karena Berarti ya Satu pintu tutup Masih ada seribu pintu lain Yang bisa dibuka Berarti ini ya Team up dengan siapa nih Satu visi Yang juga sama-sama Relah untuk Tadi gak gajian Selama beberapa Bulan Kedepan Cari temen ngobrol yang enak Untuk Mas Amri Temen ngobrol yang enak Mak Kominfo Sama kooperasi Sama kementerian kooperasi Tapi itu benar Tentu kan kita berharap Negara bisa hadir Membangun ekosistemnya Jadi supaya ide-ide Yang sudah muncul ini Gak terbuang sia-sia Pastikan sebagai Fasilitator gitu Yang pemerintah Diharapkan untuk bisa Ya bukan Cuma janji aja Tapi benar-benar Membangun ekosistemnya tadi Terima kasih Amri Terima kasih Afra Best of luck Mudah-mudahan Tidak hanya bisa Tidak hanya bisa Membantu Apa namanya Pengguna Pengguna-pengguna Aplikasi kalian Tapi juga Ini bisa menginspirasi Untuk orang-orang Semakin banyak Akhirnya Semoga Peluang Naik Tiko Omsetnya dua kali lipat Bateship juga Kan doa kan Doa di bulan puasa kan Boleh dong Boleh Boleh banget Dan sebuah startup Dan UMKM Di Indonesia Maju ter Di Jabah Di bulan suci Terima kasih Terima kasih Bang Amri Semoga sehat selalu Salam buat keluarga di rumah Berarti pesan penyemangan terakhir Dari Om Jo Sungguh Sungguh Rinduku kepadamu Adalah sunyi langit Dengan segenap penghuninya Yang terus bersikir dalam diam Adalah embun yang menitik pada rumputan Sujud di bumi dalam bening Dalam hening Pada waktu aku tak menunggu Pada saat aku tak bersiasa Pada kini aku tak sembunyi Pada nanti aku tak peduli Pada ruang aku tak lengan Pada padang aku tak hilang Pada laut aku tak hanyut Pada subuh aku berlabuh Pada puluh aku tak menunggu Pada ruang aku tak menunggu Pada padang aku tak hilang Pada laut aku tak hanyut Pada subuh aku berlabuh Padamu aku rindu Padamu aku rindu Oh padamu aku rindu selalu Oh padamu aku rindu Oh padamu aku rindu Padamu aku rindu Aku rindu selalu Rindu ku kepadamu Rindu ku kepadamu adalah sunyi langit Dengan segenap penghuninya Yang terus berzikir Dalam diam Jalan diam Jalan diam Pada lambun yang menitik Pada rumputan Sujud di bumi Jalan pening Jalan pening Jalan pening Herat